Intro Balik lagi di Uwiti Hama Channel Channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda Video-video saya khusus saya buatkan buat Anda yang tidak memiliki basic ilmu akademis tentang Microsoft Office Tetapi selalu berupaya mengembangkan diri, menambah pengetahuan dengan cara belajar secara otodidak Jika Anda ingin belajar secara otodidak, maka Anda berada di channel yang tepat Karena di sini saya akan membagikan informasi-informasi pembelajaran buat Anda yang pemula Dengan bahasa yang sederhana dan bahasa sehari-hari yang jadi gampang dipahami Pada video kali ini kita belajar tentang cara melakukan atau cara mengurutkan data pada Microsoft Excel Jadi data-data ini bisa kita urutkan berdasarkan abjad Misalnya pada kolom nama ini kita ingin tampilkan sesuai abjad seperti ini Atau pada nilai juga kita bisa urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil Sesuai dengan keinginan kita Ini contoh karena datanya sudah saya filter sehingga tampilannya sesuai abjad ya Jadi seperti ini Cara untuk menampilkan data sesuai abjad seperti ini teman-teman Caranya gampang yang pertama teman-teman tinggal blok kabel yang hendak kita urutkan seperti ini Selanjutnya pada tampilan home Anda pilih sort and filter ya disini Tetapi ini kita pilih custom sort disini kita klik aja custom sort Nah disini teman-teman pilih sort by Karena kita inginnya data atau kolom yang ingin kita ubah adalah kolom nama ini Kita urutkan berdasarkan abjad maka pilihan sort bynya kita pilih by name ya Sesuai dengan judul tabelnya Terus sort out ini kita ikuti aja Terus pada order Order ini maksudnya kebutuhan keinginan kita Kita pinginnya dari abjad dari A ke Z Maka seperti ini nanti tampilannya Atau kita bisa balik juga dari Z ke A Berarti dia akan munculkan data secara terbalik ya Nah teman-teman lihat T nya muncul duluan T, S, R, M ya seperti inilah Nah selanjutnya kalau teman-teman ingin Saya ingin agar data saya ini muncul namanya Namanya tetapi yang nilainya terbesar yang paling atas ya Ini ya misalnya saya ingin agar 85 juta ini pada bagian atas Disusul dari yang terbesar ke yang terkecil lah seperti itu Nah caranya gampang juga teman-teman tinggal klik seperti tadi ya Atau block table ini Selanjutnya teman-teman ke menu home dan pilih lagi sort and filter Disini teman-teman pilih kembali custom sort Nah pada sort buy nya disini teman-teman ganti ya Jadi karena ini judulnya invoice amount ya Jadi ini kita ingin berubah menjadi yang terbesar ke yang terkecil Berarti kita ganti sort buy disini bukan pakai name Tetapi invoice amount sesuai dengan judul table ini ya Ini judulnya ya Nah sell value nya kita ikutin aja Atau biarin aja Nah disini teman-teman Order nya disini teman-teman Apa yang hendak teman-teman inginkan Ya saya ingin dari yang terbesar ke yang terkecil ya Lairs to small Atau teman-teman kalau mau kebalikannya juga boleh Tinggal di rubah aja Nah kita lihat hasilnya Nah datanya dia sudah tampilkan dari yang terbesar ke yang terkecil Nah itu teman-teman ya cara gampang untuk melakukan Sortir data berdasarkan abjad Atau lebih dikenal orang juga dengan sebutan auto filter Nah untuk auto filter banyak fitur-fiturnya Nanti kita pelajari di video-video selanjutnya Oke teman-teman itu saja video kita pada kesempatan kali ini Jangan lupa buat anda yang baru belajar Dukung terus channel ini Sehingga anda selalu mendapatkan Video-video terbaru yang berisi pembelajaran Untuk hal-hal sederhana Yang mungkin kita malu untuk bertanya kepada rekan-rekan kita Oke teman-teman Jangan lupa like, subscribe Serta silahkan dibagikan Jika video ini dianggap bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya